Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bayideta Pertama Dari kelas ilmu komunikasi 01 NPM 2141 0031 Bila disini saya akan Membawakan materi Berupa emosi dan komunikasi Pengertian Kecerdasan emosi Kecerdasan emosional Adalah kemampuan seseorang untuk menerima Menilai, mengelola Serta mengontrol emosinya Dan orang lain di sekitarnya Dalam hal ini emosi mengacu pada perasaan Terhadap informasi pada suatu hubungan Sedangkan kecerdasan mengacu pada Kapasitas untuk memberikan alasan Yang valid pada suatu hubungan Suatu studi Menemukan bahwa kecerdasan emosional Dua kali lebih penting Dalam buku Daniel Goleman Kecerdasan emosional Dijelaskan bahwa Tanggung jawab Atas keberhasilan sebesar 80% Dan 20% Ditentukan oleh IQ Kecerdasan emosi menurut ahli Yang pertama Howard Gardner Menurut Howard Terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional Seseorang Yaitu mampu menyadari Dan mengelola Emosi diri sendiri Dan mampu Merespon dan bernegosiasi Dengan orang lain secara emosional Serta dapat menggunakan emosi Sebagai alat untuk memotivasi diri Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik Lebih mudah dipercaya Dapat beradaptasi dengan baik Mampu bergaul dan bekerja sama dengan tim Memiliki rasa tahu yang tinggi Dan memiliki motivasi yang tinggi Yang kedua Salofi dan Meyer Salofi dan Meyer Mengungkapkan aspek-aspek Yang ada di dalam kecerdasan emosi Yaitu mampu merasakan empati Berani Mengungkapkan dan memahami perasaan Bisa mengendalikan amarah Mampu beradaptasi Mandiri Setia terhadap pertemanan Ramah dan hormat kepada orang lain Jenis-jenis emosi Ada beberapa jenis emosi Yaitu Amarah Marah Adalah ekspresi emosi yang bersifat agresif Kesedihan Kesedihan merupakan reaksi emosi Yang timbul karena satu hal Bisa karena peristiwa Pengalaman Dan keadaan yang menyakitkan Dan rasa kecewa Cinta Cinta merupakan salah satu jenis emosi Yang diperngaruhi oleh kedekatan Rasa tertarik Juga rasa percaya terhadap Satu sama lain Selain tiga hal tersebut Ada beberapa Jenis emosi yang ada di diri manusia Yang pertama Kenikmatan Terkejut Malu Rasa takut Dan bahagia Pengaruh Fisiologis terhadap emosi Manusia mengalami emosi ketika rangsangan eksternal yang menyebabkan perubahan fisiologis pada manusia Emosi refleks berasal dari situ stimulus fisiologis atau eksternal Eksperisi emosi dapat dimulai dengan persepsi atau sesuatu Pengaruh Persepsi pada emosi Persepsi subjektif membutuhkan arti, fenomena eksternal, objek dan peristiwa eksternal Contoh Apa yang kalian merasakan jika nilai kalian jelek Pada menggigil karena apa Pengaruh sosial terhadap emosi Masyarakat dan komunitas dapat mempengaruhi keyakinan kita tentang emosi yang baik atau buruk dan emosi yang harus diekspresikan Teori interaktif tentang emosi bersandar pada tiga konsep Yang pertama Rumming Rules Yang kedua Feeling Rules Yang ketiga Emotion Work Setiap individu bebas mengekspresikan dirinya sendiri sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi Namun dalam mengekspresikan emosi yang berlebihan membuat kesan yang tidak baik Alasan untuk tidak terlalu mengekspresikan emosi Yang pertama Ekspresi sosial Apa yang sedang kita rasakan dan cara mengekspresikannya dipengaruhi oleh budaya dan kelompok sosial yang ada di mana kita tinggal Kerapuhan Ketika kita memiliki hubungan dengan seseorang yang kita persiapkan lebih memiliki kuasa Kita akan menekan keluhan yang pengekspresikan rasa tidak nyaman Karena adanya kekhawatiran bahwa orang tersebut akan memberikan hukuman Baiklah sekian presentasi dari saya Penjelasan materi tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati